PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dari hasil pengerebekan tersebut, petugas mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat, 400 gram, dengan disembunyikan di dalam sol beberapa pasang sanda. Keempat tersangka pun langsung diboyong ke mapol Ristabes Medan, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keempatnya mengaku akan membawa serbuk haram tersebut ke beberapa lokasi di pulau Jawa dengan masuk dari bandara di Jakarta. Guna menembus pengamanan bandara keempatnya menyembunyikan sabu di dalam sol sendal yang belah di rakit keempat. Ini adalah pelaku perendaran gelap narkotika jenis sabu yang kita amankan sebanyak 4 orang tersangka di salah satu hotel di Kota Medan. Yang mana keempat tersangka tersebut adalah warga dari provinsi tetangga dari warga dari Aceh Utara. Modus operandi yang mereka coba laksanakan yaitu melakukan penyelundupan narkotika keluar provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan modus menaruh narkotika jenis sabunya itu di dalam sol sendal. Yang mana sol sendal itu dibuka dulu, dimasukkan narkotikanya, baru kemudian dijahit. Rencananya akan mereka bawa melewati melalui pesawat udara. Keempat tersangkaki mendekam ditahanan Satuan Narko Napo Restabas Medan. Mereka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Binyus TV Binyus TV